Partai Perindo menggelar Tarhip Ramadan 1444 Hijriah bersama anak yatim dan puluhan bakal calon legislatif partai di kantor pusat DPP Partai Perindo Jakarta. Kegiatan tersebut untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan sekaligus menghadirkan solidaritas sosial kepada sesama. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi hadir dalam Tarhip Ramadan dan Selaturahmi bersama anak yatim dan bakal calon legislatif partai Perindo. Dalam kegiatan ini, partai Perindo juga memberikan santunan kepada anak yatim sebagai bagian dari wujud partai Perindo yang selalu hadir bersama masyarakat. Dalam Ramadan berupa membangun persaudaraan, kebersamaan, menghadirkan solidaritas sosial dan itu juga bagian dari apa yang diikhtiarkan oleh Partai Perindo. Karena itu hari ini bersama anak-anak yatim kita ingin juga berdoa untuk keselamatan bangsa. TGB juga hadir dalam Selaturahmi Bacaleg, wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat hasil konfensi rakyat Partai Perindo. Para bakal calon legislatif ini adalah tokoh-tokoh yang mumpuni dan kualitas. Dan sampai saat ini sudah terjaring sekitar jumlahnya ada 2.223 orang yang masuk melalui konfensi rakyat. Nah oleh karena itu tentunya kita berharap para bacalak-bacalak yang terjaring melalui konfensi rakyat ini, mereka nanti akan mengikuti proses-proses selanjutnya. Kita diwajibkan mempersiapkan diri dari seluruh persyaratan-persyaratan pendaftaran pemilu, itu yang pertama. Yang kedua, wajib turun ke masyarakat untuk memperkenalkan diri karena partai kita menjunjung tinggi nilai kesejahteraan. Program konfensi rakyat yang digagas partai bernomor urut 16 ini telah mampu menghasilkan bakal calon legislatif yang berkualitas dan mampu menyuarakan suara masyarakat untuk kemanusiaan sejahtera. Dari Jakarta, Rizki Iwal, Aulia Syahram dan Ainyus melaporkan.